Hai halo hari ini saya mau spill masakan saya di acara camping tipis-tipis keluarga saya di tepi pantai lokasinya pantai Mimilen Kalimantan Barat saya saat ini sedang menunis bumbu halus bumbu ini adalah bumbu gelai apa aja bahannya ini adalah sudah saya tampilkan di video bahan-bahan yang sudah saya blender di rumah bahan ini sebenarnya sudah saya bikin di rumah supaya ini nanti pasti disini gitu ya kan saya enggak terlalu repot ini udah ditumis udah harum banget ini tinggal langsung saya tambahin aja air ini airnya memang agak banyak ya kuahnya saya bikin nanti karena untuk makan sate itu makan pakai kuah gulai campur bumbu kacang tuh kan enak banget karena bumbu kacang yang kemarin kita udah buat ya bumbu kacangnya lihat aja di video saya sebelumnya bumbu kacang udah saya spill cara buatnya nah ini tinggal buat kuahnya aja nontonnya juga udah siap banget Nah ini kita tungguin aja sampai diem Didi biarin dulu ini guys saya masaknya sebenarnya tempatnya sempit banget ya tapi lumayan lah mejanya lumayan panjang ini sebenarnya di bawah TV dan di sebelahnya itu ada toilet ya ada WC gitu ya kan saya tutup aja pintunya nah ini di depannya kamar jadi villa ini sebenarnya kita dapet kamar tuh dua ya Nah ini kamar pertama jendelanya juga deket sini di samping sini ya kan bisa dibuka begini geser ini enak banget nih kalau kita lagi hidup darah segar ada kawat nyamuknya biar nggak banyak nyamuknya masuk atau juga binatang-binatang lainnya nah ini tempat tidur yang pertama ini viewnya langsung ngelihat pantai guys aduh enak banget nih jadi suasananya tuh bener-bener aduh teduh gitu ya kan nah ini kamar kedua nih kan kamar anak-anak nih kamar anak-anak ini sorry banget ini lagi berantakan bener saya belum siap ngerapihin karena anak-anak begitu sampai eh begitu bangun tidur maksudnya itu langsung cus menuju ke pantai main bola berenang itu saya bawa barang-barang juga ini banyak ini meja dia makan kita ya kan banyak banget saya bawa perbekalan makanan guys karena abis mandi di pantai pasti nyala per banget ya kan kreik kebetulan memang Mimilen ini pantai Mimilen ini jaraknya tuh lumayan jauh ya dari kota Singkawang itu sebelum nyampe Singkawang mungkin ada 24 sampai 30 km lah jaraknya aduh aduh enak banget suasananya enak ya mendukung sekali untuk kita makan-makan di sini jadi lanjut untuk ke masakan kita yang kuah gula tadi saya siapin itu kita kan lagi nunggu mendidih ya kan nah sambil menunggu mendidih kita boleh masukin bumbu pelengkapnya kayak gula ke garam kaldu jamur ya sedikit lada juga tambahin deh boleh nah ini nanti kita kasih santan kara atau santan kemasan ya boleh karena di sini cari praktisnya aja nah ini santan kemasan boleh kita tuang satu bungkus kecil ini aja cukup ya karena kita nggak usah banyak-banyak nanti kolesterol ya kan kita masukin ini kuah gulanya hampir jadi ini sebenarnya waktu saya numis kuah gulai itu saya kasih juga itu apa sih namanya daging-daging lamur itu loh di rumah udah saya iris-iris Nah itu kan kalau kelihatan ada kotak-kotaknya itu sebenarnya itu dagingnya nanti boleh sambil dicocok-cocokin rasanya diicip-icip sedikit kalau udah pas gulanya terasa garamnya terasa udah gurihnya terasa kalau kurang gurih tambahin dikit kaldu jamur Oke nanti kalau belum boleh tambahin gula lagi nih kayak ada agak-agak emang belum sih tercocok rasanya saya tambahin gula sedikit ya biar nanti pas dimakan sama lontong dan bumbu kacang jangan lupa juga pakai kerupuk tuh makanya saya udah bawa kerupuk tadi dari rumah kerupuk ikan udah saya goreng masukin potless kita aduk-aduk dulu tunggu sampai mendidih ini lagi nunggu mendidih kalau udah menunggu mendidih itu dua menit kita matiin aja kompornya biar enggak mudah basi aja si santan ya kalau udah dua menit kita matiin memang kalau kita liburan di pantai seperti ini ya kan memang enaknya itu kita memang membawa konsumsi sendiri jadi kita bawa misalnya bawa makanan apa mau pengen makan apa gitu nasi ya kan bikin nasi goreng yang udah kita bawa Magikon dari rumah karena memang enak tuh memasak sendiri jadi puas banget apa yang pengen kita makan ada gitu ya kan apalagi wajib menu wajib itu kita bawa mie instan gitu nah ini udah siap kita taruh di dalam wadah ini aja plastik tupperware seperti ini ya kan karena waktu camping kita nggak bawa mangkuk kaca nah itu kebetulan saya juga untuk satenya udah bawa alat panggang omiko nah ini udah saya spill juga di video saya sebelumnya bahwa ada alat panggang yang bagus guys ini harganya tuh murah banget dan terjangkau di bawah seratusan ribu gitu ya kan itu tuh dia tuh nggak lengket saya tahu dan permukaannya itu datar ini alat ringan banget anti gores terus juga eh kalau kita pakai itu kita nggak perlu berlama-lama gitu loh manggangnya itu masaknya matangnya itu merata Nah untuk satenya udah saya bekuin tadi di rumah terus atasnya saya masukin es batu lalu saya masukin lagi ke dalam termos jadi daging ayam ini aman-aman banget dan nggak berbau gitu ya nggak busuk gitu ya karena walaupun di dalam kita bawa ke perjalanan jauh dia itu tetap aman lalu saya tuang sedikit margarin atau kalau kalian bawa-bawa ada bawa butter juga lebih wangi sih butter kalau untuk manggang-manggang gini ya kan terus saya biarin dulu margarinnya meleleh ini baru setelahnya ini kan udah dibumbuin nih ayamnya di rumah tadi ya kan baru langsung aja kita masukin nah bumbu ayam itu sendiri guys itu bawang merah bawang putih jahe kasih sedikit itu ya lengkuas ya sama sedikit aja serai itu blender aja halus semuanya terus nanti dikasih garam sedikit garam biar nggak hambar gitu ya kan biar wangi-wangi gumbunya juga terasa kita marinasi dulu satu malaman di kulkas baru kita tusuk-tusuk ya Nah setelah ditusuk masukin langsung ke freezer biar dia beku nanti pas di pantai itu kan ayamnya tuh meleleh sendiri jadi nggak perlu takut untuk bawa sate supaya nggak busuk di lokasi teknik gitu ya kan Nah ini udah udah langsung aja saya susun di sini saya susun aja banyak-banyak di sini biar cepet selesai ya kan banyak-banyak karena gampang ya ini tempatnya ini mungkin ya kita bisa bisa nusuk sampai 30 tusuk kali ya satu lingkaran ini ya kalau mau susuk banyak eh manggangnya banyak biar cepet dapat banyak bisa mungkin 25-30 ya 30 tusuk bisa kita barisin gitu ya kan jadi kita bolak-balik aja tate ayamnya mudah banget cara masaknya pakai panci tanggang Omiko ini dia tuh nggak ribet ya nggak ribet sudah nggak sulit masaknya matangnya juga bisa merata karena dia nggak cekung ya tapi itu datar jadi ya mungkin ketingkat cekungannya 0,1 sekian lah ya bagian tengahnya itu agak cekung sedikit tapi 0,02 mungkin jadi kita tuh bener-bener matangnya merata dan cara manggangnya juga mudah ini boleh juga sebenarnya kita buat panggang kayak ikan gitu ya kan steak mau buat steak juga bisa ya oke kalau mau coba boleh beli dulu alatnya yang jelas harganya yang ekonomis itu loh yang saya suka banget loh jadi kita bisa masih bisa beli bawa kemana-mana juga nggak takut hilang nggak takut rugi ya kalau masih hilang gitu ya karena harganya tuh terjangkau banget oke ini stafenya kita bolak-balik nanti kita kasih olesan diatasnya ya biar tambah enak kebetulan olesannya itu udah udah saya siapin sebelumnya ini memang rajin bolak-balik gini ya dibolak-balik aja gitu rapi gitu ya kan nah untuk olesannya tadi saya sudah siapkan itu kecap manis saya kasih sedikit kecap asin ya terus saya irisin cabai merah di dalamnya supaya agak ada spicy-spicy gitu ya kan tuh si cabai nanti tinggal di oles-olesin aja ke satenya ini kita oles langsung ya supaya tambah gurih tambah lezat nih rasa sate ayamnya ya kan saya mau bikinnya gede-gede ini ya satenya ya irisannya ya besar-besar nih supaya makannya enak aja empuk gitu ya kan kalau jualan kan kadang-kadang kita sedikit ya si penjualnya itu bikinin satenya itu agak kecil tapi kalau kita bikin sendiri kan potong nainya besar kecilnya bisa kita atur sendiri ya kan udah kita olesin dengan kecap dan bumbu-bumbu tadi balik-balik lagi kita bolak-balik lagi nah ini lihat tidak sedikit pun dia nempel di pemanggang walaupun kalaupun memang ada dia tinggal kita ini aja kikis sedikit sama spatula yang silikon itu udah lepas dan dan bersih lagi clean lagi tuh alat panggangnya lu ini alat panggang keren banget ya pokoknya saya baru ini nemu alat panggang murah meriah dan bagus seperti ini ini nggak di endorse ya karena dan memang saya pengen berbagi ini aja sih pengalaman dengan kalian semua saya udah punya banyak alat panggang di rumah dan saya sangat worth it lah dengan alat panggang yang satu ini keren banget nih alat panggang pokoknya puas banget lah belinya ya kan oke ini udah mulai mateng nih kita balik-balik lagi sebentar kita lihat-lihat dulu mana yang belum kelihatan agak-agak masih ada putih-putihnya atau kurang lama gitu ya kan kita balik-balik aja dulu sebentar kalau udah kita bisa langsung angkat nah ini harum banget ya kena aroma margarin tadi itu apalagi dikasih butter aduh ini udah mateng nih guys udah tinggal kita sajiin aja kebetulan saya udah lapar banget udah pengen makan aja karena ngicipin kuah gulai tadi yang udah kita masak itu kayaknya aduh perut langsung merah ini ya langsung protes gitu langsung ini pengen makan aja gitu ya kan ini udah saya potong lontong beras sebelumnya ini kita ambil aja saya ambil dikit dulu mau ini nih mau nyoba mau nyicip dikasih kuah gulai tadi ya kan siraman kuah gulai terus ambil satenya dulu ya kan baru kita makan nih panas-panas nih tuh gigitnya itu kan kayak ngerasa nikmat aja gitu ya kan makan sate di pinggir pantai buatan sendiri lagi makan dulu nih guys lezat banget nih aduh kuahnya apalagi pas ini ya nyicipin sate lontong kuah gulai campur bumbu kacang mana nih bumbu kacang yang udah kita buat kemarin aduh ini lezat banget nih guys ini bumbu kacangnya apalagi kalau kita tusuk bumbu kacang yang kental banget yang kita buat tuh kemarin ya kan ini tinggal dimasukin ke dalam lontong aduh kena kuah gulai mantap betul oke saya mau lanjut makan lagi terima kasih telah menonton video dari dia vanesia sampai ketemu di vlog berikutnya sampai ketemu di vlog berikutnya